Sudah umum namanya, jika seorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka atas suatu kasus hukum, diindapkan dulu di rumah tahanan, seraya menunggu jadwal sidang dimulai. Ada beberapa pertimbangan dari pihak berwajib soal aturan yang berlaku ini. Namun aturan tetaplah aturan, beberapa pengecualian atas beberapa kasus bisa saja memperbolehkan seorang tersangka dijadikan sebagai tahanan kota alias ditahan di luar penjara. Paling tidak, Atika Haseholan tengah berjuang meminta pihak kepolisian untuk memberikan kelonggaran kepada sang ibu yang kini tengah mendekam di rumah tahanan Mabespori. Lantaran diduga sebagai penyebar berita bohong beberapa pekan lalu. Ketika dia depresi, wilayah yang mana atau penahanan yang mana yang pantas buat beliau? Kalau menurut hemat kami, itu adalah tahanan rumah atau tahanan kota. Karena kalau dibiarkan terus berada di rutan, akan semakin mempengaruhi jiwanya. Kami tidak ingin itu. Harapannya kami adalah bahwa ketika beliau dihadirkan ke persidangan, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, dan baik memberikan keterangan. Tujuannya kan proses hukum juga. Lalu apa kata masyarakat dan rekan-rekan selebritis lainnya? Lepas dari masalah humanity, beberapa dari mereka menolak keras soal permohonan pihak keluarga besar Atika. Misalnya ada orang yang menyebar hoax, itu nggak langsung dibebesin gitu aja dong. Dia harus tetap di, mungkin, ya even nggak di penjara pun dikasih sangsir lah. Biar orang tersebut juga kapok, ibaratnya nggak akan melakukan itu lagi. Karena yang pastinya mungkin orang yang seperti itu harus dikasih tahu. Sebenarnya kalau pendapat aku pribadi sih agak nggak setuju. Sebenarnya kasihan juga ya, harusnya di ada pertimbangan-pertimbangan lagi untuk masalah seperti itu. Setuju sih. Kalau menurut saya sih, karena beliau juga udah tua ya. Boleh aja sih dia juga gitu, tapi kan harus memenuhi syarat. Iya, gimana? Karena semuanya kan proses hukum, jadi harus sesuai dengan hukum aja. Kalau dari sisi kemunusiasi, karena sudah orang tua ya, sudah nenek-nenek, serasa wajar loh untuk ada permintaan dari anaknya. Setuju aja sih. Ya, ragam komentar soal pro dan kontra atas permintaan spesial dari seorang Atika khas Ciholan. Sebagian mendukungnya, namun sebagian menolak dan menentang soal permintaan Atika atas hukuman bagi sang ibu. Guna menguatkan pendapat masyarakat soal masalah ini, selebrita telah membuka polling atas wacana ini. Berikut hasil polling selebrita yang sudah dibuka sejak 9 November dan ditutup pada 12 November kemarin. Apapun komentar orang, Atika sejatinya punya alasan tersendiri. Iya, dibalik permintannya tersebut, terselip fakta soal kekhawatiran keluarga atas kejiwan sang ibu saat berada di dalam bui penjara. Ibu saya kan memang selama dari setahun ini kan memang di bawah pengobatan psikiater, ada depresi memang ya. Jadi berada di dalam tahanan ini tentunya mengganggu kejiwanya lebih buruk lagi gitu ya. Pastilah semua di tahanan pasti ada tekanan ya. Tapi mungkin karena kondisi ibu saya memang dari sebelumnya sudah harus konsultasi dokter dan dengan pengobatan, jadinya semakin buruk. Jaminan memang harus dari keluarga ya. Jaminannya saya sama kakak saya. Penjaminnya, sorry. Penjaminnya. Kenapa? Saya kemarin sempat juga baca gitu ya, ada netizen lah gitu. Berang, wah ini mengada-ngada gitu. Kalau bagi saya dan keluarga ya, yang penting kan ini kan permohonan kami ajukan ke kepolisian. Dan pihak kepolisian tahu yang sebenarnya gitu loh, bahwa kami tidak mengada-ngada. Ini fakta. Ini fakta. Jadi semoga menjadi pertimbangan pihak kepolisian insya Allah mengabdilakan permintaan kami. Berkembang ke pendapat lain, sisi psikologis pun diungkap. Adalah wajar jika orang yang terkurung di suatu tempat akan menempuh berbagai cara untuk bebas. Psikologisnya, karena ia merasa terkekang. Dan itulah yang kini dirasakan Ratna dalam penjara. Jadi orang-orang dalam usia 60 ke atas, itu adalah usia di mana dia akan mulai flashback terhadap kehidupan yang sebelumnya. Jadi dia akan melihat balik ke kehidupan sebelumnya, apakah hidup sebelumnya itu memuaskan atau tidak. Kalau hidupnya tidak memuaskan, maka nanti di usia umur 60-an ini, dia akan mulai bertanya-tanya. Berarti aku bisa ngapain nih? Aku harus ngapain nih? Aku harus mencapai hal-hal yang aku belum capai nih di sebelumnya. Sehingga nanti dia akan masuk ke dalam usia 60-an yang tidak puas. Tetapi kalau dia bisa flashback dan dia melihat kehidupannya cukup memuaskan, maka dia akan muncul sebagai orang yang bijak. Itu status tanah kota itu diberikan sejak awal, bukan diberikan di tengah-tengah. Jadi ketika memang dari awal diakses bahwa yang bersangkutan memang melakukan tidak pidana yang ringan, atau masih kanak-kanak gitu ya, atau mungkin penyakitnya cukup kronis hingga kalau dibawa ke tahanan bisa berbahaya dan seterusnya, barulah diberikan tanah rumah sejak awal. Dan apapun keputusannya, yang jelas Ratna Sarumpayet sedikit banyak telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dan apa yang telah dilakukannya, kini telah berbuah hukuman jeruji besi yang saat ini tengah dijalani. Diharapkan seluruh masyarakat bisa bijaksana dalam menanggapi isu tentang Ratna Sarumpayet.